Intro Kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Amat Opan Negara Austria melakukan percepatan vaksinasi bagi warganya, terutama anak-anak di usia 6 hingga 11 tahun Pemerintah Pusat pun menerapkan pembatasan nasional bagi warga yang belum divaksin Austria terus mengejar vaksinasi bagi semua warganya, mulai dari anak-anak hingga dewasa Pemerintah terus fokus pada jumlah vaksin yang diberikan merata hingga mencapai kekebalan kelompok Di pusat kota Wina, sekitar 200 anak berusia 5 hingga 11 tahun menerima vaksinasi Pfizer-BioNTech Proyek ini menjadi proyek percontohan di Wina dan tak berlaku untuk seluruh wilayah Warga pun menyambut baik percepatan vaksinasi, terutama pada anak-anak Austria juga mengambil langkah penguncian wilayah secara nasional Bagi warga yang belum divaksin, hal ini dikarenakan Austria termasuk salah satu negara dengan tingkat vaksinasi terendah di Eropa Barat Untuk penguncian nasional tak berlaku bagi anak di bawah usia 6 tahun Karena selain kota Wina, anak-anak belum mendapat kesempatan divaksinasi Penguncian ini berlaku hingga 24 November mendatang pada warga berpenduduk 8,9 juta jiwa itu Bagi warga yang melanggar, akan digunakan denda sebesar 1.450 euro Atau setara 23.447.000 rupiah Demikian, Lensai Indonesia Update kali ini Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dengan benar Selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dan sabun di air yang mengalir Saya Ahmad Topan, selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa